Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan bapak siapa ini? Pak Nurholis Pak Nurholis menghadap ke sana Pak Nurholis Pak Nurholis dari mana nih Pak? Dari Sumatera Selatan Lengkapnya mana Pak? Sumatera Selatan, Oku Timur Oku Timur, Sumatera Selatan Ini untuk yang pertama kali Pak ya? Ya pertama kali Pak Ceritanya gimana Pak? Jauh dari Sumatera Selatan Dengan waktu dan biaya yang gak sedikit Ke Solo ini Pak? Ceritanya macam ini Pak ya? Kami tuh sekitar 6 bulan yang lalu tuh Nengat channel di TV, dengar radio tuh kok Rupanya masuk, nengat pengajian kok bagus Bener ada drama, kan liat TV sejak kan bosen tuh Pak? Iya ya Dengar radio nih kok bagus banget drama Maha kamar dia liat jam 7, jam 8, jam 2 siang putar terus selama 6 bulan tuh Kesentuh hati kami dengan istri kami Bagaimanalah kita kapan-kapan ke Solo Sebelum ke Solo itu ke Banyuwangi dulu ke tempat Silaturungu ke tempat orang tua Nah, mau balik dari Banyuwangi belanya aja mampir ke Solo Entah pokoknya dimana kita cari Jam 6 tadi Turun langsung di terminal Terminal langsung ke hotel Pokoknya di hotel tuh cari tegang becak carilah MTA Tegang becaknya udah tau Pak ya? Tau Pak itu Ini berarti sama ibu? Sama ibu Oh ibu disini juga Tadi kok diwancarnya apa tidak ibunya ya? Ya, entah Pak kalau dia tuh Tadi mana tadi gak tau Pak Bapak, Mbak siapa tadi? Pak Nur Halis Pak Nur, putra berapa Bapak? Putra 6 Pak Putra 6, Alhamdulillah Ini yang di rumah sekarang siapa ini yang di rumah? Ada yang di rumah Pak Ada yang di rumah Pak Ada yang di rumah Pak Kemungkinan sedangkan dengar di TV atau melihat di lektor Iya, semoga saat sekarang juga sedang mendengarkan ini Bapak sedang diwancara ini Pekerjaan sehari-hari apa Bapak? Satu ya konveksi Pak Konveksi Kedua ada toko lah Tiga toko disana Pak Nur ya, selama 6 bulan mendengarkan ini Tadi kan berumlah dari bosan ya dengan acara TV seperti itu Itu aja, radio lain juga seperti itu Ini kok ada sesuatu yang lain Lainnya dimana itu Pak? Lainnya apa Pak itu? Ada sesuatu yang kok Bapak tertarik dengan kajian yang di-RT Jelas tertarik Jelas Al-Quran Maaf kita gak tertarik Jelas Al-Quran yang di-RT tertarik Kalau kita misalnya dengar Apa itu namanya kajian-kajian dari sini Jelas Al-Quran dengan mendalami Ya terasa tertarik Bapak kita gak tertarik dengan Al-Quran jelas Artinya kan ada dengar yang lainnya bosan Mungkin ada metode penyampaiannya yang berbeda Atau bagaimana yang membuat Ya memang bagus benar penyampaiannya itu Kita lingkungan kami itu keluarga hampir semua itu menerima Dan yang di Banyuwangi Kemarin sudah diprogramkan itu di TV itu Rupanya di radio itu menerima juga Ya Alhamdulillah kalau begitu Artinya sekeluarga sudah bisa mendengarkan bersama-sama Ya mudah-mudahan nantilah Kapan entah dua bulan apa satu bulan Yang kesini lagi Sebab ini tanya-tanya menantikan Pak Seperti kebonaan yang lama Sering dihubungan tapi ke Bajar hidayah Pak gitu Pak Nur begitu sampai disini Sekarang bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita Yang datang sama-sama dari jauhnya juga Yang Pak Nur rasakan apa ini Terkesan sekali Bagaimana lupa gedung macam Semegahnya orang banyak begini Ribuan manusia Raku banget Artinya banyak saudara-saudara kita Yang sama-sama untuk Bersemangat dalam menentukan ilmu ini Bagus bener Pak Tertarik bener Pak Misalnya kami itu longgar Kemudian tiap bulan Terjati sudah ada lagi Tandunggu toko sudah ada Yang ngurus konveksi sudah ada Ini paling tinggal Kalau istri kamu itu kemaunya itu Setiap bulan disini Kalau bisa Kecamatannya mana tadi Pak Kecamatannya Blintang Timur Sudah pernah dengar belum Di sekitarnya mungkin ada pindahan Sudah Jauh Ya termasuk Aku dengar kemana Ada yang Tapi rupanya kan Dibaikot Sudah ketakutan Lari ke Ini termasuk Lari ke Waikana Ya kalau memang ada Nanti bisa disusulkan informasi Yang di Sumatera Barat Pak ya Sumatera Selatan Sumatera Selatan Nanti bisa bergabung Dengan sudara-sudara kita Yang lainnya Untuk menguatkan Ukhwah Menguatkan Dengan sudara-sudara kita Yang lain Amin Yang terakhir Pak Nur Mungkin ada yang ingin Disampaikan Untuk sudara kita Yang di rumah Yang saat sekarang Mendengarkan Ya Kesampaikan kepada Kemonakan Kan tiap hari Tiap minggu ini Pasti Dengarkan radio Jadi mudah-mudahan Ini sekarang Yang di rumah Sekarang dengarkan Dan mudah-mudahan Kebuka hatinya Dan lingkungan kami Itu mudah-mudahan Semua kebuka Mendengarkan MTA Itu bisa Masuk ke dalam Lubu hati Kebanyakan itu yang Ya masih dikecam Masih banyak Yang gak senang Masih banyak Yang gak senang Yang gak hanung Tapi mudah-mudahan Kepulangan kami Dari sini Mudah-mudahan Bisa Banyak yang Terutama keluarga Bisa menyampaikan Secara jelas Setelah sampai Di sini Melihat langsung Mendengar langsung Bisa memberikan Penjelasan Secara rinci Tentunya Baik Terima kasih Pak Nur Waktunya Berbagi ceritanya Semoga memberikan Semangat Untuk setelah kita Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!